Menjelang malam pergantian tahun 2018 menuju tahun 2019, jumlah pengunjung yang menginap di Hotel Wiltop Jambi menurun dibandingkan tahun 2017 lalu. Penurunan jumlah pengunjung hotel ini disinyalir atas imbawan untuk tidak melakukan perayaan yang bersifat hura-hura. Dengan memiliki 79 kamar, jumlah pengunjung yang menginap di Hotel Wiltop Jambi pada penghujung tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017 lalu. Pada pengunjung tahun 2017 lalu, jumlah pengunjung hotel yang berada di bibir sungai Batang hari ini berkisar 250 orang, sedangkan pada tahun ini hanya berkisar 200 orang. Untuk diketahui pada tahun 2017 lalu, telah jauh hari pengunjung memboking kamar dengan harapan dapat melihat gemerlapnya malam pergantian tahun dengan background jembatan Gentala Arash. Penurunan jumlah pengunjung hotel ini disinyalir atas imbawan untuk tidak melakukan perayaan yang bersifat hura-hura dengan menyalakan petasan dan kembang api. Eksekutif marketing Hotel Wiltop Jambi Lukman mengatakan, pada penghujung tahun 2018, penghujung yang menginap mengalami penurunan. Namun, Hotel Wiltop Jambi tetap menyediakan malam pergantian tahun dengan acara meriah bertema Color Party. Selain itu, Hotel Wiltop Jambi menawarkan harga promo yakni 180 ribu rupiah untuk dinner dua orang di Color Party, serta memberikan berbagai door price menarik kepada para pengunjung. Dari tema kita sudah beda ya, kemudian dari tahun lalu kita pengunjung juga kayaknya saya prediksi kurang lebih hanya turun sedikit lah. Karena kadang ada imbawan, kemudian acaranya tidak ada beda sih, selalu meriah kalau di tempat kita karena kita berada di pusat kota dan pusat acara seperti itu. Kalau dibandingkan tahun kemarin jumlahnya gimana? Kemarin berapa, tahun sekarang berapa? Oke jumlah sih paling tidak di kisaran 200-250 seperti itu ya. Terima kasih telah menonton!